Wacana penundaan pemilu yang menjadi perbincangan terus menuai reaksi dari masyarakat. Banyak pihak menilai jika wacana tersebut adalah salah satu upaya memperpanjang masa jabatan presiden. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfal menilai penundaan pemilu dengan alasan apapun tidak dibenarkan dan menyalahi amanah undang-undang. Selain menolak wacana tersebut, Hamdan menuturkan jika hal itu tetap dilakukan, maka akan merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya untuk menjabat selama lima tahun ke depan. Tegas-tegas menolak adanya penundaan pemilu karena pemilu itu sudah diatur dalam undang-undang dasar satu kali dalam lima tahun, rutin lima tahun dibatasi. Kalau menundakan sudah tidak lima tahun lagi. Kalau tidak lima tahun berarti merampas hak rakyat yang setiap lima tahun memilih para pemimpinnya. Dari presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPD seluruh Indonesia itu merampas hak mereka. Untuk itu Hamdan meminta pemerintah bisa lebih bijak agar tidak menyalahi aturan dan merampas hak rakyat untuk memilih.